waktunya 13.30 sampai jam 15, ruang kelas SMA Negeri 1 Ampe Angke. Pihak yang terlibat, kepala sekolah, wakil kurikulum, dan teman sejawat yang sebidang. Kemudian keterangannya kegiatan bertujuan bagaimana cara pengambilan video yang baik dan benar, arah pencahayaan, pemakaian kamera juga diperhatikan. Yang ketiga yaitu editing video, Jumat 17 Maret 2023, pukul 13.30 sampai pukul 15, tempatnya ruang kelas SMA Negeri 1 Ampe Angke, pihak yang terlibat, kepala sekolah, wakil kurikulum, teman sejawat yang sebidang, keterangannya cara mengirik video yang harus sesuai dengan sintak pembelajaran. RTL ketiga yaitu materi penyusunan praktik baik atau best practice dalam rangka desiminasi penyusun best practice pembelajaran inovatif dengan pendekatan STAR akan dilaksanakan rencana kegiatan seperti tabel di bawah. Yang pertama yaitu persiapan best practice sistematika penulisan, Jumat 24 Maret, waktunya rencana Jumat 24 Maret 2023, pukul 13.30, sama pukulnya, tempatnya ruang kelas SMA Negeri 1 Ampe Angke, pihak terkait sama kepala sekolah, wakil kurikulum, guru, dan teman sejawat yang sebidang, keterangannya langkah-langkah apa yang dilakukan untuk menghadapi tantangan tersebut, strategi apa yang digunakan, bagaimana prosesnya, siapa saja yang terlibat, apa saja sumber daya atau materi yang diperlukan untuk melaksanakan strategi ini. Kemudian yang kedua penyelesaian best practice yang dilakukan pada Jumat 31 Maret, tempatnya ruang kelas SMA Negeri 1 Ampe Angke, pihak yang terlibat kepala sekolah, wakil kurikulum, dan teman sejawat yang sebidang, keterangannya yang dilakukan guru dalam pemilihan media pembelajaran yang tepat, sesuai dengan materi pembelajaran dan karakteristik siswa, dan memilih media pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. Hambatan yang mungkin terjadi dalam upaya atau laksanaan rencana tidak lanjut, tentunya akan mengalami beberapa hambatan yang mungkin akan terjadi. Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara dengan teman sejawat, berikut kemungkinan yang akan terjadi, yaitu kelemahan teknologi beberapa guru yang belum bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Kemudian masih kurang minatnya guru dalam penerapan pembelajaran inovasi karena keterbatasan waktu persiapan, dua, guru memiliki tugas tambahan lain yang sulit untuk menyesuaikan bahan ajaran baru, tiga, kurangnya pemahaman dalam penyusunan modul kurmar dengan istilah baru campain pembelajaran, adanya pemahaman bermakna, empat, penyusunan waktu dengan rekan guru sebeda yang mungkin akan susah mengatur waktu dan tempat. Solusi yang akan dilakukan, yang pertama, melakukan pembelajaran dengan menempatkan guru senior berdampingan dengan guru muda yang akan bertindak sebagai tutor atau penamping saat belajar, dua, bekerjasama dengan semua guru untuk saling mendukung pembuatan pembelajaran inovatif, meminta bimbingan dan arahan dari kepala sekolah untuk mencari jalan terbaik agar tugas tambahan dapat terlaksana paralel tanpa mengganggu waktu guru dalam mempersiapkan bahan ajar yang berunovasi dan kreatif, kemudian memanfaatkan platform Merdeka Mengajar untuk membantu memahami pembuatan kurikulum Merdeka, dan memanfaatkan penamping guru yang sudah paham tentang penyusunan modul kurmer untuk bersamai guru yang kesulitan dalam proses diseminasi. Yang keempat, mengatur kesepakatan dengan teman sejawat yang lain agar kegiatan bisa dilakukan dengan baik dan waktu yang tepat. Begitu, Sensei. Sekian, terima kasih. Sama-sama, Yulia Sensei. Izin stop share ya, Sensei. Siap-siap. Ini ke Yudik Sensei ya. Oh, Yudik Sensei. Saya off-camp ya, Sensei, karena bergoyang-goyang. Bergoyang-goyang. Maaf, Sensei. Ya, Bu, Tami. Monggo, Yudik Sensei, dipersilahkan. Sebelumnya saya minta maaf, ini RTL saya. RTL saya apa adanya. Yang mana ya? Oh, ini. Saya lihat punyanya Nana Sensei pengen ketawa. Iya, siap bergoyang gitu. Iya, siap bergoyang. Kan, begitu kan? Saya off-campus aja lah. Goyang dangdutnya nggak apa-apa. Bagus kok. Ampun, nampak kah? Sudah, Sensei agak besar dikit. 120 mungkin, Sensei coba. Oh, enggak. Ini RTL saya agak melenceng, enggak karu-karuan, Bu. Tapi saya udah berusaha saja lah, Bismillahirrahmanirrahim. Rencana tindak lanjut RTL, PPL, PPG. Menyusun cerita baik, berpaktis, ya, dan sebagainya. Terkait pengalaman mengatasi masalah, permasalahan siswa dalam pembelajaran lokasi SMA Negeri Satu Salaman, lingkup pendidikannya sekolah menengah atas, tujuan yang ingin dicapai pada PPL Akses 1. Satu, guru dapat meningkatkan motivasi belajar beserta di dalam menyusun kalimat model, eh, apa, dalam menyusun kalimat model pembelajarannya problem-based learning. Yang kedua, guru dapat meningkatkan minat belajar serta di dalam menginterproses struktur kalimat dengan menggunakan media dan alat atau bahan pembelajaran yang inovatif, video dan teks pembelajaran. Tapi pada PPL Aksi 2, guru dapat meningkatkan motivasi belajar beserta didik dalam mengemukakan gagasan, khususnya dalam mengkonstruksi teks laporan hasil observasi. Menggunakan modelnya PPL-PJPL. Yang kedua, guru dapat meningkatkan minat belajar beserta didik dalam mengkonstruksi struktur dan kaidah teks laporan hasil observasi dengan menggunakan media atau alat bahan, laptop, infokus, dan infokus atau bahan pembelajaran yang inovatif, video dan teks pembelajaran, kondisi yang menjadilah terbelakang PPL pada Aksi 1 sampai dengan Aksi 2. Pada Aksi 1-nya, beserta didik kurang mampu memilih kata dan dalam menyusun kalimat. Yang kedua, beserta didik kurang mampu menentukan subjek, predikat, dan ojek dalam menyusun penyusunan itu. Kemudian yang Aksi 2-nya, beserta didik belum mampu mengidentifikasi kata sifat dan perubahan bentuknya. Yang kedua, beserta didik kurang mampu mengidentifikasi keanekaragaman wisata di daerahnya. Mengapa praktik ini penting dibagikan dengan menerapkan model pembelajaran yang sesuai dengan kondisi beserta didik, diharapkan kesulitan belajar dapat diatasi. Media, video, dan teks dapat menjadi contoh media literasi yang baik. Peran tanggung jawab saya pada praktik ini yaitu membuat RPPI, mana itu ini? Membuat RPPI untuk melaksanakan Aksi 1 dan Aksi 2, mengunggah RPPI pada LMS yang sudah disediakan, berdiskusi dengan rekan lain dalam perlaksanaan proses Aksi 1-2, melaksanakan proses pembelajaran dan proses perekaman, melaksanakan proses SDTing, mengunggah link video pada LMS yang disediakan, melaksanakan refleksi proses pembelajaran Aksi 1-2. Kemudian tantangannya apa saja yang menjadi tantangan untuk mencapai tujuan tersebut, peserta didik kurang percaya diri dalam mengungkapkan hasil pikirannya. Peserta didik belum memahami, memahami itu kurang M kata-kata baru. Peserta didik banyak yang belum memahami bahasa asing yang belum pernah mereka dapatkan. Kemudian, peserta didik kesulitan dalam memiliki kata dalam penyusunan kalimat. Tantangan guru PPL Aksi 1,